Laut China Selatan nampaknya akan segera kedatangan tamu kembali Tentunya tamu yang datang berasal dari negara sahabat dekat Amerika Yang merupakan bagian dari negara-negara NATO Negara tersebut adalah negara Jerman Yang mana pada 2 Agustus kemarin Fregat F-217 Bayern dari kelas Brandenburg Telah dilepas dari pelabuhan Wilhelm 7 Bagian utara Jerman dengan membawa 232 orang personil Dalam perjalanannya Fregat F-217 ini tak akan melintasi terusan Swiss Melainkan akan mengitari Tanjung Harapan di Afrika Selatan Lantaran kapal perang ini juga akan ikut ambil bagian dalam misi anti pembajakan di Afrika Timur Misi operasi F-217 Bayern dijadwalkan selama 6 bulan Dan akan singgah di Singapura, Korea Selatan dan Australia Menteri Pertahanan Jerman Dalam pernyataannya menyebut bahwa kami akan membela nilai-nilai dan kepentingan bersama dengan mitra serta sekutu Namun Bumenhan bersikeras misi ini tidak ditujukan terhadap negara tertentu Dan mencatat bahwa Jerman telah menawarkan untuk mengunjungi pelabuhan China Guna mempertahankan dialog dengan Beijing Para pejabat di Berlin mengatakan angkatan laut Jerman akan tetap berpegang pada rute perdagangan umum Fregat itu juga diperkirakan tidak akan berlayar melalui selat Taiwan Nah menarik untuk kita bahas Spesifikasi serta kemampuan tempur F-217 Bayern milik Jerman ini Sehingga membuatnya berani-beraninya melintasi sarang sang naga Oke, Fregat F-217 Bayern merupakan kapal fregat kelas Brandenburg Kapal ini mulai bertugas sejak Juni 1996 Fregat F-217 memiliki bobot standar 3.600 ton Serta bobot penuh mencapai 4.490 ton Panjang kapal mencapai 138,85 meter Lebar 16,7 meter Dan draft 4,35 meter Fregat Bayern dilengkapi dengan tenaga penggerak berupa kombinasi dua mesin diesel dan dua turbin gas Dua poros baling-baling serta dua gearbox Dengan ini Fregat Bayern mampu melaju hingga kecepatan maksimum mencapai 29 knot Atau setara dengan 54 kilometer per jam Serta kemampuan jelajah mencapai 4.000 hingga 4.600 mil laut Kemudian untuk sistem sensor dan pemprosesan Kapal ini telah dilengkapi sejumlah radar dan sonar Yang mana antara lain Satu TELES LW-08 pencarian udara D-band radar Satu radar F-band pengawasan udara atau permukaan TELES Smart S Dua radar pengendali tembakan TELES TIR-180 Dua radar navigasi Raiton I-band Satu sonar lambung STN Atlas Dan satu towed array sonar STN Atlas Nah kemudian untuk soal persenjataan Tentunya F-217 membawa sejumlah persenjataan yang bukan kaleng-kaleng Antara lain meliputi satu meriam utama 76mm Dua kali 27mm meriam ringan angkatan laut MLG Empat centelan untuk senapan mesin 12,7mm Dua peluncur RGM-84 Harpoon Satu sistem peluncuran vertikal VLSM K-41 Untuk rudal anti-pesawat NSSM dan ESSM Dua peluncur rim 116 rolling airframe misil Serta dua tabung torpedo untuk torpedo ringan MK-46 Nah tak cukup sampai disitu saja Fregat F-217 Bayern juga dilengkapi dengan fasilitas penerbangan Untuk dua helikopter Shilling Yang mampu mendukung operasi anti kapal selam